Hai semuanya, balik lagi bersama saya di tutorial Excel. Hai teman-teman di video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya menjumlahkan dengan mengabaikan rumus atau formula yang error Oke teman-teman pernah mengalami ketika teman-teman melakukan sebuah perhitungan dimana ada beberapa formula yang hasilnya error kemudian data tersebut kita jumlahkan nah ini hasilnya juga akan error bagaimana untuk mengatasi hal tersebut Oke sebelumnya kita belum membuat datanya terlebih dahulu ya Nah misalkan saya memiliki sebuah data seperti ini ya anggap saja ini adalah data yang nanti saya akan jumlahkan ya sampai misalkan 8 9 10 sebelumnya segini nah yang pertama teman-teman misalkan saya memiliki datanya seperti ini ya Hai es belum bentar ya Nah misalkan data error misalnya disini satu dibagi nol ya Nah hasilnya adalah dip ya kemudian ada angka 234 kemudian di sini misalnya saya error kan dulu ya misalkan satu rumusnya salah misalnya ah ini tambah ini ya Nah itu hasilnya akan mempunyai ada 6 ada 7 berikutnya ada 8 misalkan disini saya eror kan lagi dengan vlookup yang salah ya Oke kemudian misalkan satu omla misalnya sini ini hasilnya enak berikutnya kalau ada yang salah lagi ada dip name na misalkan ada lagi ya oke nah ada enam ya ada dip ada name ada na ada enam ada empat rumus yang salah dan kita akan menjumlahkan data yang ada disini ya nah caranya bagaimana teman-teman ada dua cara yang pertama kita bisa menggunakan rumus sum if dan is error oke jadi disini ya secara yang pertama secara satu kita menggunakan fungsi sum if Oke jadi teman-teman silahkan tulis sini ya Nah kalau teman-teman ini menggunakan rumus penjumlahan biasa dan jumlahkan dari sini ke sini kemudian enter maka hasilnya akan salah oke nah untuk mengatasi art tersebut ada dua cara yang pertama cara satu disini cara dua misalkan oke cara satu kita menggunakan rumus sum if ya disini jadi teman-teman tulis sum sum kemudian disini kita tambahkan if oke berikutnya kita tambahkan juga is error teman-teman is error yang ini ya teman-teman nah berikutnya kita jumlahkan disini yaitu a1 sampai dengan a10 oke oke kalau tutup kurung value nya lalu disini kita abaikan dengan value jika true error nya adalah 0 oke yang lainnya kalau salah kita jumlahkan lagi disini ya seperti ini kita tutup kurung 2 kita enter oh hasilnya 0 ya salah ini A1 A1 sampai A10 oke nah ini karena ini menggunakan array teman-teman kalau saya enter emang hasilnya 0 ya tetapi kita coba dengan menggunakan ctrl shift enter nah hasilnya adalah 30 kita cek hitung 2 tambah 3 tambah 4 tambah 6 tambah 7 tambah 8 hasilnya adalah 30 ya jadi teman-teman menggunakan ctrl shift enter sehingga ada kurung kurawal awal dan kurung kurawal tutup ya yang ini ya oke jadi cara pertama itu menggunakan rumus sum if kemudian is error oke lanjutkan ke cara yang kedua kita menggunakan fungsi agregat ya jadi fungsi agregat ini bisa memilih beberapa rumus yang nanti akan mengembalikan error lalu bagaimana caranya yang pertama kita biasa seperti biasa ya sama dengan agregat nah seperti ini oke lalu disini teman-teman kita akan menjumlahkan maka teman-teman pilih yang nomor 9 sum ya yang ini oke 9 lalu kita koma lagi kita disini mengabaikan fungsi error value nya jadi kita pilih yang 6 oke option ya optional lalu disini teman-teman orainya yang mana teman-teman kita ambil orainya yang ini kita block oke lalu teman-teman itu kurung kemudian enter hasilnya adalah 30 oke ya di teman-teman silahkan eh paling mudah yang mana bisa menggunakan fungsi sum if is error atau dengan fungsi agregat oke saya kira ini cukup mudah teman-teman nanti saya akan bahas bagaimana cara menggunakan fungsi agregat di microspexel ya ini dan rumus ini jarang sekali digunakan oleh teman-teman ya oleh kebanyakan orang tetapi ini sangat berfungsi sekali untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di microspexel oke teman-teman tutorial singkat ini semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like jika video ini sangat bermanfaat bagi kalian dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk subscribe terima kasih telah menonton video ini sampai bertemu kembali di video berikutnya sukses selalu buat anda sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax